Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian Syamsul Yusuf failkan Nusius terhadap Putri Sara Pengarah film Syamsul Yusuf pada selasa memfailkan permohonan Nusius terhadap istri pertamanya pelakon Putri Sara Liana di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur disini Permohonan itu difailkan Syamsul atau nama sebenar Muhammad Syamsul Muhammad Yusuf 39 tahun terhadap Putri Sara Liana atau nama sebenar Putri Sara Liana Megat Kamarudin 38 tahun dihadapan pendaftaran Mahkamah Syariah Harun Hashim pada jam 10 petang Berdasarkan pertanyaan tuntutan Muhammad Syamsul mendakwa Putri Sara yang sering menghubungi bekas kekasihnya yang berstatus suami orang Tanpa pengetahuan beliau sehingga mengganggu rumah tanggal lelaki itu Selain itu Muhammad Syamsul mendakwa Putri Sara telah meninggalkan beliau selama lebih 2 tahun dan ia bertentangan dengan kemahuannya Syamsul berkata pelbagai langkah dan usaha juga telah diambil untuk memujuk Putri Sara Supaya kembali ke pangkuan beliau dan memerintah defendant supaya kembali taat Namun wanita itu enggan sebaliknya telah mengeluarkan kenyataan tidak benar berunsur fitnah dan temahan terhadap dirinya Sehubungan itu Muhammad Syamsul memohon hak supaya Mahkamah mengisytiharkan Putri Sara telah nusyus terhadap plaintiff Sejak Oktober 2020 dan defendant tidak berhak menerima nafkah istri sejak Tarik Nusyus disabitkan Permohonan itu dibuat mengikut Seksyen 60-2 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Seksyen 16-61-3 Kurungan B Kurungan I Enakmen Pendaftaran Agama Islam Negeri Selangor 2003 Sebelum itu Peguam Syari Asmi Tan Sri Dr. Muhammad Rais yang mewakili Muhammad Syamsul Mengaklumkan pihaknya telah menyerahkan saman kepada pihak Putri Sara dalam masa terdekat Pada hari ini Muhammad Syamsul telah memfailkan kes tuntutan terhadap Putri Sara Dan kami baru saja mendapat kebenaran untuk menyerahkan saman di luar bidang kuasa Memandangkan Putri Sara tinggal di wilayah persekutuan Oleh itu kami akan menyerahkan saman ini kepada ini dalam tempoh terdekat Katanya yang turut mengaklumkan bahwa sebutan kes itu ialah pada 6 April ini Muhammad Syamsul ketika ditemui pemberita berkata tujuan boleh memfailkan perumahan tersebut Ialah untuk menyelamatkan kembali rumah tangga mereka Karena pelakon film Munafik itu masih menyayangi istrinya Saya mau selamatkan rumah tangga karena saya masih memikirkan anak-anak Kita nak cakap soal kesilapan semua orang buat silap Istri saya pun ada kesilapan juga katanya Terima kasih telah menonton!